Satuan Resese Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan peredaran narkotika jadi sabu dan ekstasi jaringan internasional. 10 kg sabu disita dari dua pelaku, salah satu pelaku ditembak karena melakukan perlawanan. Kedua pelaku masing-masing berinisial ALW, warga Kota Medan dan MN, warga Desa Tangkahan Durian, Kebupatan Langkat. Dari kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 kg sabu-sabu, 1.980 butir ekstasi, 106 bungkus happy water, 54 butir pil alprazolam, 55 butir pil psikotropika, erimin 5 botol berat 11 gram, 3 plastik klip ketamin, dan 1 timbangan digital. Penangkapan pelaku dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, adanya pembawa narkoba dengan bermacam merek akan diedarkan di Kota Medan. Petugas Satuan Res Narkoba Proresta Besmedan pun dengan cepat melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku, serta mengamankan barang bukti narkoba di rumah pelaku. Setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan 10 bungkus plastik Chinese tea warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu. Salah satu pelaku berinisial MN yang merupakan residivis sempat melakukan perlawanan sehingga mendapat tindakan tegas serukur, di mana kedua kakinya mendapat timah panas. MN mengaku, barang bukti tersebut akan diantarkan ke Jalan Gatot Subroto Medan. Sebelumnya MN telah mengedarkan narkotika jenis sabu dari Aceh ke Medan sebanyak 10 gram pada bulan September 2004 lalu. Kapol Rastabes Medan, Kompens Pol Gideon Arief Setiawan menegaskan akan memburu dan menangkap seluruh bandar dan pengedar narkotika agar Kota Medan benar-benar bersih dari narkoba. Untuk barang buktinya yang pertama yang tanggal 21 Oktober itu ada 1.980 butir pilih ekstasi dengan bermacam merk, lalu satu plastik lip pecahan pilih ekstasi merk dirahun. Kemudian yang mungkin agak, ini ada berbagai ceris, nanti diperjelas oleh Pak Aka Sertan Skrip, yang mungkin agak baru gitu ya, agak baru. Itu yang berbentuk cair, yaitu 11 botol ketamin cair, kemudian 12 botol berisi cairan ketamin, lalu yang saset itu 106 bungkus happy water berbagai merk. Berdua pelaku akan digerakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau mati.